Intro Duo X AC Milan bikin drama Dua X pemain AC Milan Memborong drama saat Peru menyinggiran para gue Lewat adu penalti di babak perempat final Copa Amerika 2021 Babak perempat final Copa Amerika 2021 Dibuka duel Peru vs Paraguay Di Estadio Olimpico Pedro Ludovico Goyania pada Jumat 2 Juli 2021 Waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat Peru lolos ke babak gelapan besar Copa Amerika 2021 Setelah menjadi peringkat dua grup B Dengan hanya sekali kalah melawan Brazil Sementara itu Paraguay mendapatkan tiket ke perempat final Dengan menjadi juara peringkat 3 grup A Di bawah Argentina dan Uruguay Dua X pemain AC Milan Memborong cerita pada pertandingan ini Terutama di babak pertama Gustavo Gomez XBAC AC Milan Pada 2016-2017 Membuka skor pada menit ke-11 Kapten Paraguay ini Menyambar bola muntah hasil penyelamatan Piper Peru Pedro Galesi Dalam sebuah situasi sepak pocok Gianluca Lapadula Ex-seleker asli Milan pada 2016-2018 Menyambarkan skor pada menit ke-21 Pemain yang juga pernah memperkuat timas Italia B pada 2017 itu Menceploskan bola siling pan-silang mendatar Ante Carillo dari sayap kanan Menjelang babak pertama berakhir Gianluca Lapadula mencetak gol lagi Di menit ke-40 Stryker yang sekarang membela Benefitor di Liga Italia ini Nolos dari jebakan offside Untuk menerima umpan terobosan Yosni Mariotur Dari sudut cukup sempit Lapadula menanggungkan kipper Anthony Silva Dengan sepakan kaki kirinya Sudah melakukan debutnya pada November tahun lalu Lapadula baru membuka rekening golnya Buat Peru di Copa America 2021 Gol pertamanya hadir waktu Peru menahan Ecuador 22 Di fase grup pada 23 Juni lalu Pada masa injuritain babak pertama Gustavo Gomez menerima kartu kuning kedua Dan membuat Paraguay harus bermain dengan 10 orang Babak pertama ditutup dengan keunggulan 21 Peru atas Paraguay Namun kalah jumlah pemain Paraguay malah menyamakan setor pada menit ke-54 Filipe Messes Si bandel yang sempat bikin AC Milan ketar ketir Filipe Messes mungkin salah satu rekrutan paling unik AC Milan sepanjang masa Karena punya dua sisi berbeda dalam dirinya Pada tahun 2011 CEO AC Milan saat itu Andriano Gagliani Mengumumkan pihaknya telah mengamankan jasa Messes Dari sesama klub Italia yakni AS Roma Messes pun melakukan debut seri A Italia di pertandingan Melawan Parma Pada bulan Oktober 2011 Yang dimenangkan besar-besaran oleh Kuburus Neri Dengan skor akhir 4-1 Setelah Alessandro Nesta dan Tiago Silva Henkang Filipe Messes pun Menciptakan duit lini belakang yang abek bersama Christian Zapata Pasangan ini pun Berhasil menekan rasio kebobolan AC Milan dengan baik Catatan Filipe Messes bersama AC Milan Jadinya tidak terlalu mengecewakan Dia turut membuat tim ini meraih jilat juara Supercoppa Italiana 2011 Dan bahkan Membuat dua spektakuler di Liga Champion Merupakan yang saldo dari luar kotak penalti Namun masalahnya Ia adalah pemain yang kerap membuat kesalahan bodoh Yang bahkan sampai berubah hukuman kartu Winscorp mencatat Dari 81 laga seri A Liga Italia Ia telah mengantongi total 81 yellow card Misalnya Dalam sebuah laga kontra Juventus pada Oktober 2013 Pemain yang satu ini pernah memukul Giorgio Cialini Dan aksinya itu pun Sempat tidak terlihat oleh wasit Kesalahannya pun baru terpapar jelas Setelah staf memutar tayangan ulang Aksi fenomenal tersebut pun Tidak berhenti sampai disitu saja Ia juga terpantau pernah membuat ulah di laga kontra Lazio Pada Januari 2015 Kali ini Kerbangnya adalah Stefano Mauri Lantaran keduanya terlibat perkelahiran di lapangan Setelah mendapatkan kartu merah dan diusit dari lapangan Ia justru makin ngamuk dan berusaha mencetik sang Kapten Lazio Insiden mengerikan ini baru bisa dihentikan Setelah Messi dilerai oleh rekan-rekannya Ia pada akhirnya mau menyedari kesalahan dan minta maaf kepada teman-teman, fans, dan klub atas sikap buruknya itu Tentu saja Keadilan pilih pemesu di sekut pasti membuat asingan ketar-ketir Apalagi, klub juga harus mengelontarkan dana yang tidak sedikit untuk mengajinya Decireport sempat menyebutkan bahwa Mauri mendapat bayaran 4 juta euro per tahun Yang kabarnya sama besar dengan para pemain seperti Mario Balotelli dan Dikardo Karka Terlepas dari segala tingkah kontrofesial dan hobinya mengoleksi kartu Ia sebenarnya bukan pemain yang buruk secara teknis Ia bahkan bisa menunjukkan level agresivitas yang tinggi ketika diminta maju ke depan Selama berserah Gamros Neri, ia mencatatkan 5 buah gol Jumlah yang terbilang cukup lumayan untuk pemain yang berposisi sebagai back Pilih pemeset, ibarat punya 2 wajah yang berbeda dengan perangai yang berbeda pula Ibarat coin, ia juga punya 2 sisi, baik dan juga buruk Sisi baiknya adalah menunjukkan skill seseorang yang cukup bisa diandalkan Dan berkontribusi untuk tim yang ia bela Sementara itu, sisi buruknya adalah menunjukkan watak pemain yang siap melanggar aturan Dan mendapatkan kartu kapan saja Akan tetapi, pada akhirnya ia pun jadi salah satu pemain yang dilepas AC Milan Dalam melakukan upaya penyegaran klub Ia pun menyudai kisahnya bersama Ross Neri pada tahun 2016 Seiring kepergian sama milik klub Silvio Bellusconi Pemain yang pernah menyebut kelar FIFA Konfederasi 2003 tersebut pun Harus menganggur hingga setahun lamanya Baru kemudian memutuskan untuk pensiun dari 2 sepak bola pada tahun 2017 Nasib pemain-pemain muda AC Milan AC Milan memang sedang dalam tren positif Para pemain tersendiri yang semakin solid Membuat mereka dapat melewati pertandingan dengan muda Namun, masalah AC Milan dalam beberapa dekade ini adalah kurang jam terbang untuk pemain muda Baik pemain dari primavera maupun dari kekeluar Para pemain tersebut sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa Dan merupakan aset yang spetakuler bagi Ross Neri Penampilan apik dari James Peterhau Yang merupakan rekrutan pemain muda Ross Neri Juga belum bisa menguaskan jajaran manajemen Kalulu juga merupakan pemain muda yang sebenarnya memiliki peran yang sakral Dalam masyadiban pertahanan Milan Memiliki daya cuang yang tinggi sebagai pemain muda Penampilannya tak begitu mengecewakan Hanya saja kurang dalam jam terbang Bebeda nasib dengan Theo dan Brahim Dias Yang sudah mendapatkan tempat di skuter Ross Neri Peran kedua pemain ini cukup signifikan dalam setiap pertandingan Akselerasi dari Theo di sisi kiri Dan terobosan-terobosan dari Brahim Dias Dapat menciptakan peluang bagi Ross Neri Banyak rumor yang mengaitkan Milan dengan beberapa pemain muda Yang mengakibatkan para fans geram Karena hal itu akan membangun dana Trafford Jika pemain yang diraku tidak dimainkan dalam squad Namun jika terus-menerus mengundalkan pemain saat ini Maka tak heran jika masa depan Ross Neri akan redup Dikarenakan tidak adanya regenerasi yang menjanjikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!